Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk bisa belajar bersama Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang obat gangguan sistem pencernaan Nah, ini materi pertama di kelas 11 pada semester kasal ya Nah, ini merupakan buku acuan yang saya gunakan dalam menyampaikan materi kepada kalian Sebelum saya membahas tentang obat-obat sistem pencernaan terlebih dahulu saya akan mereview tentang sistem pencernaan yang ada pada tubuh kita Tentunya anak-anak sudah pernah mempelajari materi ini sebelumnya ya Yang malah sistem pencernaan khususnya pencernaan makanan itu kan dimulai dari dalam mulut tempat makanan itu dihaluskan yang mana diaduk dengan air liur yang mengandung suatu enzim amilase yang mana fungsinya mengurekan karbohidrat yang kita konsumsi Nah, setelah itu makanan ditelan kemudian dilanjutkan dengan gerakan peristaltik yang mendorong makanan masuk ke dalam lambung Nah, di lambung ini makanan yang telah dicerna di lambung membentuk suatu masa semi padat yang disebut kimus Selanjutnya, kimus didorong dari lambung ke usus Pencernaan di usus ini dibantu oleh enzim pencernaan yang dihasilkan oleh pankreas dan mukosa usus Setelah terbentuk zat gisi yang sangat halus dan mudah diserap oleh tubuh sisa makanan masuk ke usus besar dan diolah oleh flora normal usus hingga siap untuk dibuang melalui anus Nah, di sepanjang lambung dan usus ini dapat timbul berbagai gangguan penyakit yang disebabkan oleh terganggu produksi enzim pencernaan maupun infeksi usus oleh kuman atau cancing Next, nanti akan kita bahas dikit tentang gangguan penyakit yang ada dalam tubuh kita Obat gangguan sistem pencernaan ini ada beberapa macam Yang pertama, antasida Yang kedua, digestiva Yang ketiga, anti-diare Yang keempat, pencahar atau laksatif Yang kelima, antispasmodic Yang keenam, kolagoga Dan yang terakhir, protektor heti Nah, nanti akan saya bahas satu persatu mengenai obat-obat ini Namun, mungkin tidak akan saya bahas detail semuanya karena ada yang sudah pernah kalian dapatkan di kelas 1 kemarin Yang pertama, yaitu antasida Nah, antasida ini berasal dari kata anti dan asidus Anti sendiri artinya lawan asidus asam berarti obat untuk mengatasi asam asam apa? yaitu asam lambung Nah, secara istilahnya antasida adalah obat yang digunakan untuk menetralisir atau mengikat asam lambung atau mengurangi produksi asam lambung yang dapat menyebabkan timbulnya tukak lambung atau sakit mah Tujuan pengobatannya adalah untuk menghilangkan gejala mempercepat penyembuhan dan mencegah komplikasi lebih lanjut Ini merupakan beberapa istilah penyakit atau gangguan pada sistem pencernaan Yang pertama, GRD atau gastroesophageal reflexes merupakan penyakit saluran pencernaan yang bersifat kronis Nah, GRD ini terjadi ketika asam lambung atau terkadang isi lambung naik kembali ke esofagus esofagus yaitu kerongkongan sehingga seorang akan mengalami mual bahkan muntah Nah, akibat naiknya asam lambung ini akan mengiritasi dan membakar esofagus atau kerongkongan sehingga biasanya timbul rasa panas pada dada sampai bagian dalam leher bahkan tenggorokan Yang kedua, yaitu bakteri Helicobacter pylori yang merupakan kuman gram negatif yang ditemukan pada hampir separoh orang terutama pada lansia dan anak kecil Nah, Helicobacter pylori ini merupakan penyebab tukak lambung Yang ketiga, yaitu sindrom Zollinger-Elsson adalah kelainan di mana terjadi peningkatan kadar hormon gastrin yang diproduksi sehingga merangsang lambung untuk menghasilkan asam klorida yang berlebihan atau merangsang lambung untuk menghasilkan asam lambung yang berlebihan Nah, tahu sendiri kan nanti kalau asam lambung meningkat karena timbul rasa tidak enak pada tubuh kita Seperti itu ya Next, penggolongan antasida Berdasarkan mekanisme kerjanya antasida ini dapat digolongkan menjadi empat Yang pertama A. Anti-hiperasiditas B. Antagonis reseptor H2 C. PPA atau proton pump inhibitor D. Analog prostaglandin Selanjutnya akan kita bahas satu persatu mengenai penggolongan obat antasida ini Baik, yang pertama A. Anti-hiperasiditas Nah, anti-hiperasiditas ini dibagi menjadi empat macam Ada yang dengan kandungan aluminium dan magnesium Ada yang dengan kandungan natrium bikarbonat Dengan kandungan bismut dan kalsium Dan yang terakhir dengan kandungan sulukrafat Anti-hiperasiditas dengan kandungan aluminium atau disingkat AL dan magnesium disingkat MG bekerja secara kimiawi dengan mengikat kelebihan asam klorida atau HCL dalam lambung Sediaan yang mengandung magnesium ini dapat menyebabkan diare Sedangkan sediaan yang mengandung aluminium ini dapat menyebabkan konstipasi Makanya kedua obat ini dikombinasikan biar mengurangi efek satu sama lainnya Selanjutnya Anti-hiperasiditas dengan kandungan natrium bikarbonat Merupakan antasida yang larut dalam air dan bekerja secara cepat Namun terlepasnya CO2 dari senyawa ini dapat menyebabkan sendawa Sendawa itu apa ya Corocone GLEGN Nah itu sendawa Kemudian Anti-hiperasiditas dengan kandungan Bismut dan Kalsium Nah obat ini dapat membentuk lapisan pelindung pada luka di lambung Tetapi sebaiknya dihindari karena bisa menyebabkan Encephalopati atau kerusakan otak dengan gejala gejang-gejang dan kebenungan Juga cenderung menyebabkan konstipasi atau susah BAB Terakhir dengan kandungan Sukralfat Nah anti-hiperasiditas dengan kandungan Sukralfat ini dapat digunakan untuk melindungi tukak lambung agar tidak teriritasi oleh asam lambung atau biasanya untuk melapisi lambung ini ya Sukralfat Penggolongan antasida yang kedua yaitu antagonis reseptor H2 Nah obat antagonis reseptor H2 menyembuhkan tukak lambung dan duodenum dengan cara bagaimana yaitu dengan cara mengurangi sekresi asam lambung sebagai akibat hambatan reseptor H2 Nah karena produksi atau pengeluaran asam lambungnya dikurangi sehingga tidak terjadi penumpukan asam lambung Contoh obat gulungan ini adalah adaranitidin dan simetidin Namun sekarang sudah ada senyawa baru yang dikenal contohnya ada famotidin roxatidin dan nizatidin tapi yang sering ada di pasaran yang mungkin nanti akan sering kalian dengar ketika praktek di lapangan ada ranitidin dan simetidin Penggolongan antasida yang ketiga yaitu PPA atau proton pump inhibitor obat ini bekerja pada pompa proton yang merupakan tempat keluarnya ion H plus yang akan membentuk asam lambung Nah jadi dia proton pump inhibitor inhibitor artinya menghembat jadi pembentukan asam lambung ini dihembat Contoh obat pada golongan ini ada omeprasol lansoprasol pantoprasol dan esomeprasol Penggolongan antasida yang terakhir yaitu analog prostaglandin obat ini bekerja secara langsung pada sel-sel parietal dan melindungi mukosa dengan jalan stimulasi mukus dan bikarbonat obat yang termasuk analog prostaglandin ini adalah misoprostol namun biasanya obat ini di pasaran itu sering disalahgunakan jadi nanti jangan kaget ketika ada kasus bukannya misoprostol ini obat ini kok digunakan untuk ini silahkan coba kalian cari tahu disalahgunakan untuk apa kira-kira kombinasi antasida pengobatan dengan obat-obatan antasida bertujuan untuk mengurangi rasa sakit membuat penderita lebih tenang dan dapat beristirahat juga agar penderita tidak mengalami gembung antasida ini sering dikombinasikan dengan beberapa macam obat yang pertama ada antikolinergic yaitu zat untuk menekan produksi getah lambung dan melawan gejang-gejang contohnya ekstrak biladun yang kedua dikombinasikan dengan obat penenang atau sedatif yaitu zat untuk menekan stres yang dapat memicu sekresi asam lambung jadi kalian kan sudah punya penyakit lambung bawaan ditambah mungkin banyak pikiran stres yang mana stres itu kan dapat memicu naiknya asam lambung jadi kan dobel-dobel asam lambung naiknya banyak makanya obatnya dikombinasikan contoh obatnya ini ada chlordias boksit tapi untuk obat penang ini hanya boleh dibeli dengan resep dokter kemudian yang ketiga antasida sering dikombinasikan dengan spasmolitik yaitu zat untuk melemaskan ketegangan otot lambung usus dan mengurangi kejangjang hampir sama kayak yang pertama tadi ya contoh obatnya ini ada papaverin dan yang terakhir antasida sering dikombinasikan dengan dimetikon yaitu zat yang berfungsi memperkecil gelimbung gas yang timbul sehingga dapat mencegah masuk angin kembung dan flatulen tau flatulen itu kentut kayak gitu keluar angin next obat-obat antasida yang pertama ada antasida don disini saya sudah mencantumkan ada indikasi kontraindikasi efek samping sediaan dan interaksi jika ada untuk antasida don ini indikasinya yaitu untuk mengurangi gejala kelebihan asam lambung atau tukak lambung tau ya indikasi itu kegunaan kemudian ada kontraindikasi kontraindikasi ini tidak tidak boleh diberikan pada keadaan tertentu untuk antasida don ini tidak boleh diberikan pada penderita yang hipersensitif terhadap salah satu komponen obat untuk efek sampingnya ini ada sembelit diare mual muntah namun gejala tersebut bisa hilang jika pemakaian obat dihentikan nah untuk sediaannya ada tapet kunyah ada suspensi untuk interaksinya pemberian bersamaan dengan semetidin dan tetrasiklin dapat mengurangi absopsi obat tersebut atau jika antasida don ini diberikan bersama semetidin tetrasiklin bisa mengurangi absopsi atau bisa mengurangi penyerapan dari obat antasida don sehingga hasilnya pada tubuh bisa berkurang yang kedua semetidin nah indikasinya ini untuk tukak lambung dan tukak usus 12 jari atau juga bisa untuk sindrom zollinger-ellison sudah saya jelaskan di depan tadi ya kontraindikasinya tidak ada efek sampingnya bisa pusing ruang kulit bisa mengubah kebiasaan buang air besar mungkin yang mulanya pagi bisa jadi siang nah sediaan untuk semetidin ini tablet 200 mg yang ketiga ranitidin indikasinya yaitu untuk tukak lambung tukak usus 12 jari dan juga untuk tukak akibat penggunaan obat NSID atau anti inflamasi non-steroid nah maksudnya gimana jadi contoh obat NSID kan ada asam mefenamat orang yang lambungnya tidak tahan dengan asam kemudian dikasih obat asam mefenamat itu kan bisa menyebabkan tukak lambung jadi tukak lambungnya ini disebabkan oleh penggunaan obat NSID nah tukak lambungnya seperti ini bisa diatasi dengan ranitidin efek sampingnya sama seperti simetidin untuk sediaannya tablet ada yang 150mg ada yang 300mg yang keempat sukrafat nah sukrafat ini indikasinya untuk tukak lambung efek sampingnya bisa mulut kering dan eritemia apa sih eritemia ini eritemia yaitu kulit kemerahan dan sediaannya ada yang berupa tablet dan suspensi kemudian yang terakhir yang kelima omeprasol indikasinya yaitu untuk tukak lambung gerastritis dan sindrom zollinger-ellison yang sudah saya jelaskan di awal tadi untuk efek sampingnya omeprasol ini jarang terjadi mungkin gangguan lambung usus nyeri vertigo sediaannya berupa kapsul ada yang 20mg dan 40mg masuk pada slide terakhir yaitu spesialit antasida disini ada nama jenerik latin nama dagang sediaannya ada dan pabrik yang memproduksi obat tersebut bisa sedikit kalian hefalkan atau untuk gambaran kalian ketika nanti tidak praktek kerja lapangan atau magang kalian punya sedikit gambaran atau pengetahuan apa sih obat-obat yang digunakan untuk saluran pencernaan itu nah ini ada coba ini saya sebutkan poin kelima ini ada simetidin nama dagangnya yang ada di pasaran contohnya korsamet ursikur tagamet ini ada sedianya juga kemudian ranitidin itu kan jeneriknya nama dagangnya ada zantak ada randrin ada sedianya juga ada pabriknya juga kemudian nama jenerik dari sukrafat nah nama dagangnya ada impepsa ada nasi blok sedianya ternyata ada suspensi 500mg per 5ml ada tablet 500mg nah untuk spesialit antasidak ini bisa kalian pelajari lagi di rumah meskipun pandemi menghadang kalian harus tetap semangat ya terima kasih setelah mengikuti pembelajaran kali ini semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh